Intro Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Johannes Gunadi dari LH Finblum Oke, Johannes record pada tanggal hari ini 30 April 2020 Oke, di video kali ini akan cukup panjang karena Johannes akan membahas 4 topiknya Yang pertama adalah bagaimana mekanisme CL bisa minus Terus analisa fundamental CL sekarang bagaimana Terus dari sektor energi lainnya kita akan bahas analisa NG bagaimana Rollovernya kena gap, cara ngatasinya bagaimana Dan topik terakhir adalah kita akan membahas vertical put goal Oke, Johannes akan bahas dulu yang pertama Anda bisa lihat akun saya sekarang berada di level 13.000 Dengan free cash sebesar 5.300 Kurang lebih dana yang saya pakai 8.000 Dan saya cuma punya posisi 2 lot NG Artinya untuk 1 lot NG margin yang diminta sekarang 4.000 Bapak Ibu Membesar ya Oke, nanti Johannes akan bahas NG Pertama-tama saya akan bahas dulu masalah crude oil Yang kapan hari sempat minus Oke, yang perlu Anda tahu Bapak Ibu Banyak broker pada saat minus itu Akun nasabahnya juga minus Otomatis kebanyakan nasabah juga tidak akan membayar Ya, NLV-nya menjadi minus Sehingga kita bisa lihat Interactive broker sendiri Dia ada loss sekitar 88 milion dollar Gara-gara untuk likuidasi posisi itu Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, di Johannes ada beberapa referensi Yang saya mau ingin bagikan Oke, yang pertama Bapak Ibu Anda bisa lihat Monday sell off Minggu lalu Di US future market Itu karena masalah teknis Bukan masalah fundamental Atau masalah apa Jadi, kalau secara masalah fundamental Itu memang Inventory storage tank-nya Cushion filling up Sehingga tidak ada orang yang Mau beli di pasar fisiknya Mau beli minyak Kontrak minyak Itu yang menyebabkan Menyebabkan salah satu fundamental Tidak ada yang mau Beli atau exercise Untuk delivery fisiknya Nah, kalau Johannes bisa tunjukkan ilustrasinya Saya bisa pakai seperti ini Nah, Anda tahu Kontrak futures Sebenarnya futures itu tujuannya apa? Pada saat expired Maka, orang yang memegang kontrak futures itu Bisa mengeksekut harga beli Atau harga jual minyak Sesuai dengan Kontrak futures itu Maka, akan ada terjadi Delivery fisik Tetapi, tahukah Bapak Ibu Trading Seperti Anda bisa lihat Kalau kita bicara tentang CL Nah, ini Crude oil future Untuk expired yang June Nah, Anda bisa lihat di sini Volume transaksinya Wih, hari ini 241.584 Tapi, tahukah Anda Bapak Ibu Ada beberapa pemain future Yang memang gunanya Bermain future ini Untuk melakukan hedging Bisnis fisiknya Dan dia akan Melakukan Atau menerima delivery fisik Tetapi, ada juga yang Bermain future ini Murni trading Yaitu, dia tidak mau Melakukan delivery fisik Karena memang tidak ada niat delivery fisik Karena memang brokernya Banyak broker di US Tidak menfasilitasi Adanya delivery fisik Mungkin Anda harus lewat broker-broker Tertentu di Singapura Yang kalau misalnya Anda mau Benar-benar mendapatkan delivery fisiknya Bahkan, statistika Jika Anda sudah research Itu 97% Pemain future Itu hanya Hanya Untuk mau trading saja Hanya 3% Yang benar-benar Melakukan Transaksi fisiknya Yaitu delivery fisik So, kenapa bisa minus? Itu simple Bapak Ibu Otomatis Bapak Ibu Pada start contract future buka Pasti ada pembeli dan penjual Katakan ada 100 pembeli Tentunya Kalau nanti Contract future-nya selesai Pastinya harus ada Orang yang juga Melakukan 100 penjual Sehingga net Contractnya habis Expired Null Netral Balance-nya seimbang Netral Nah Yang terjadi adalah Semua Apa Para Para Kalau kita melakukan Sell contract future Kalau kita melakukan Sell contract future Maka ada Pihak yang melakukan buy Pihak lain yang melakukan buy Nah pihak lain ini Kategorinya ada dua Ya Yang pertama memang Pihak yang ingin buy Untuk melakukan Transaksi trading Atau pihak yang melakukan buy Untuk memang dia mau melakukan Delivery fisiknya Nah Masalahnya Pihak yang mau melakukan buy Untuk melakukan delivery fisiknya Sudah tidak mau buy Sehingga Lawan main Anda Ketika Anda Buy 100 100 slot future 100 contract future Lawan main Anda Mostly adalah trading juga Yang dia akan buka Posisi sell juga Oke Dan otomatis Kalau dia melakukan Membuka posisi sell juga Pada saat expired Dia harus tutup Posisinya itu Karena dia juga tidak akan Melakukan delivery fisik Kenapa pemain yang Melakukan delivery fisik Sudah tidak mau ambil ini Karena Mereka tahu Secara fundamental Storage-nya sudah full Mereka mau beli pun Juga Tidak tahu Nyimpennya di mana Sehingga Pada saat menjelan Expiration Itu mostly Itu banyak berkumpul Sekali Banyak berkumpul Para trading Nah Melihat harga minyak Yang sangat-sangat Rendah itu Maka para trader Secara fisikologi Mereka tidak berani Melakukan transaksi sell Sehingga Yang mau nge-sell Sedikit banget Katakan 10 orang Tapi Yang mau nge-buy Itu banyak banget 100 orang Nah Otomatis menjelan Hari expiration date Maka akan ada posisi 100 buy Dan 10 sell Ini ilustrasi Karena sedikit Sedikit sekali Yang mau melakukan sell Para trader itu Sehingga Net posisinya adalah Open buy 90 lot Ya Karena kalau dinetralkan Yang nge-sell 10 Yang nge-buy 100 Sehingga Posisi kontrak produk Kontrak futures ini Dia posisinya Net 90 Kontrak buy Nah Pada saat expiration Karena tidak ada Delivery fisik 90 kontrak buy Ini kan harus ditutup Dengan cara nge-sell Biar netral Kontrak expire Tidak ada outstanding Nah Itulah yang terjadi Bapak-Ibu Ketika banyak orang Yang Banyak yang Posisi open buy Banyak sekali Mau gak mau Menjelang expire Bakal Banyak sekali Orang yang melakukan Sell Tujuannya Bukan percaya Harga minyak ini Bisa turun lagi Enggak Karena mereka Mau gak mau Dipaksa untuk melakukan Transaksi sell Kontrak expire Kontraknya sudah expire Maka para trader-trader Disini akan berpindah Dia akan melakukan Yang ada adalah 110 Kontrak sell Yang mau die-execute Sedangkan yang Banyak gak ada Nah Seharusnya Yang buy siapa? Seharusnya ada Salah satunya ada Orang yang menginginkan Barang fisiknya Tetapi Mau disetting Harga minyak Semurah apapun 2 dolar per barrel 3 dolar per barrel Para pemain fisik pun juga Kalau mau ngambil kontrak Ini percuma Percumanya kenapa? Karena mereka Storage-nya sudah hampir full Mereka gak tahu Mau nyimpennya di mana Sehingga mereka Juga gak tertarik Untuk melakukan Penguncian Buy contract future ini Otomatis Bapak-Ibu Karena banyak sekali Yang nge-sell Sedangkan yang Banyak vakum Harga minyaknya Turun-turun Terus Bahkan Sampat memberikan Sebuah insentif Kepada Para pemain fisik Ayolah Lakukanlah Buy Kamu dapat duit Saya buy di minus 10 Harganya kan saya minus Artinya saya sudah buy Saya dapat duit 10 dolar Itu adalah yang terjadi Apalagi itu terjadi Di satu hari Pada saat menjelang Expiration date Banyak sekali yang nge-sell Yang buy gak ada Otomatis harga Secara teknis Alogaritma Sistem IT-nya Adalah Dia harus Ngesel-ngesel-ngesel Ngesel terus Sehingga Buy-nya jatuh Gak ada orang yang buy Sampai harganya minus Nah Apalagi Sebagian transaksi Sell itu adalah Auto-liquidation By broker Kenapa? Kontraknya expired Karena memang ada peraturan Di saat kontrak expired Mau gak mau Anda harus close posisi Kalau gak mau close posisi Broker akan melakukan Close posisi Secara paksa Kenapa? Karena Brokernya tidak melayani Delivery fisik Otomatis Semakin menggunung Sellnya mungkin ini Bisa sampai 1000 lot Atau 100.000 lot Bisa banyak banget Tapi yang buy gak ada Itu yang menyebabkan Kontraknya Minus Jadi ada yang Jadi kalau Anda berbicara Oh itu kontraknya sampai minus Karena minyak itu gak laku Storage-nya full atau apa No, no, no Ini murni masalah teknis Setidak laku-lakunya minyak Tetap laku Bapak Ibu Dan harganya gak mungkin No secara fisik Ini juga Jonas ingin buktikan Ada yang namanya Anda bisa lihat disini Sebentar Harga minyak yang turun Yang sampai minus itu Hanya terkonsentrasi Pada kontrak Di bulan Mei Ya Which is Bulan Mei itu adalah Bulan yang paling depan Sekarang bulan yang paling depannya Berada adalah Di Juni Jadi waktu itu Yang Mei minus Yang Juni Yang kontrak Juni Juni-Agustus itu Tidak minus Harga minyak Tidak pernah minus Bapak Ibu Bahkan paling rendahnya Cuma sekitar 20 dolar Itulah yang terjadi So itu hanya murni Karena Alogaritma Sistem IT-nya Yang memang Tidak ada pembeli Buyer Karena buyer-sellernya Bukan buyer-seller yang Pingin delivery fisik Tapi yang murni Trading Dan menjelang expiration date Posisinya harus Dinepralkan Oke So Anda bisa lihat Most market participants Has already Seifed their position From domain contract Ahead of Imminent expiry Maksudnya Imminent expiry Expiration yang sudah Tidak bisa terhindarkan Sehingga Makanya Dia harganya Turun terus Itu penjelasan yang Yang bisa Johanus sampaikan Untuk masalah Kenapa harga minyak Bisa Negatif Oke Nah sekarang Kalau kita mau bicara Tentang Minyak Yang perlu Anda tahu Adalah Fundamentalnya Bagaimana Pak Fundamental untuk minyak Kita percaya Beberapa hal Bapak Ibu Mungkin yang pertama Adalah Posisi Johanus mau bahas Adalah masalah Posisi dari Fund manager Fund manager Bapak Ibu Money manager Sekali lagi Money manager Juga termasuk Kategori Pemain yang hanya Memanfaatkan trading Tidak melakukan delivery Fisik Nah Yang kita tahu adalah Fund manager sudah mulai Beli minyak lagi Kita percaya Kita percaya Bapak Ibu Memang fundamentalnya Weak Fundamentalnya Demandnya jatuh Kena coronavirus Atau apapun itu Tetapi semua Fundamental itu Sudah terrealisasi Ke harga minyak Yang rendah itu Jadi kita cukup yakin Penurunan minyak Apa Harga minyak Yang rendah ini Semua fundamental Datanya Fundamental fakta Fundamentalnya Sudah terprice in Terrealisasi Ke harga minyak Yang sekarang Selama tidak ada New fundamental Harga minyak Mau turun Lebih bawah lagi Itu seharusnya susah Tapi lain cerita Kalau nanti Bapak Ibu 19 hari lagi Di saat Contract future ini Juga mau Expired Expired Maka Bisa juga Minus lagi Bukan karena Fundamentalnya Tetapi karena Murni Infrastructure Dari sistem tradingnya Yang harus menetalkan Pada saat Expiration date Nah Ini pun juga Bapak Ibu Sudah Ada peraturan baru Dari interactive broker Saya sudah bagikan Di grup Mereka Interactive broker Akan melakukan Yang namanya 2 days Close out policy Sama 5 days Risk reduction policy Kita Di LH Juga Pernah Selalu Memberikan Pengajaran Kalau Anda Bermain derivatif Sebisa mungkin Jangan menunggu Derivatif itu Expired Karena pada saat Menyelang expired Baik Anda bermain Option Ataupun future Itu bisa-bisa Gap kontraknya Dengan next money Itu bisa lebih jauh Kalau Anda bermain future Makanya Kalau kita memang Ada posisi future Kita mau roll over Kontrak depan Jangan selalu Mengingatkan Dan menyarankan Jangan tunggu sampai Expired Karena hari-hari Apalagi hari terakhir Itu sangat-sangat Berbahaya sekali Karena ada risiko Semua posisi Harus dinetralkan Begitu juga Anda bermain option Pun juga Hal yang serupa Juga Kita lakukan Jangan menunggu sampai Expired So ini akhirnya Sudah diresmikan oleh Interactive Broker Maksudnya Today's policy Closeout Itu arti apa? Walaupun Di exchange Expiration-nya Sisa 2 hari Di interactive broker Pun sudah tidak Mau nahan Sampai 2 hari Mengikuti exchange Jadi 2 hari Sebelum Official Resminya Expired Kalau Anda Klien Daripada Interactive Broker Maka 2 hari Sebelum Expiration date Sesungguhnya Itu Anda Harus Ditutup Posisinya Untuk menghindari Last minute Last trading Days Tiba-tiba Kebanyakan yang Yang nge-buy Tidak ada yang nge-sell Sehingga semua orang Berpindah Posisi open buy-nya Ditutup Semua jadi sell Terus akhirnya Tidak ada orang yang Mau nge-buy Nanti isa-isa minus lagi So ini adalah Policy yang sangat bagus Untuk Menghindari Kebanjiran Orang yang Pengen menutup Posisi dengan Melakukan transaksi sell Tapi tidak ada Bayarnya Sampai sehingga minus Terus Selain itu Interactive Broker juga Melakukan policy baru Yaitu 5-day risk reduction Policy Itu maksudnya Kasarannya seperti ini Kalau sisa 2 hari Mau nggak mau Yang tadi 2 hari ini Harus ditutup Anda nggak tutup Interactive broker Akan paksa Anda Tutup secara otomatik Kalau 5 hari 5 hari Menjelang expired Kalau Anda Mau buka posisi baru Artinya ada risiko Market nanti Kebanjiran lagi Pembayar sama sell Nggak seimbang Nanti Nutup-nutupnya Juga susah Sehingga kalau Sisa 5 hari Anda mau open New posisi Juga tidak Diperbolehkan oleh Interactive broker Nah Mungkin kami harap Broker-broker lain Juga akan mengikuti Policy seperti ini Good newsnya Kalau memang Sudah ada policy ini Maka risiko harga Minyak Minus lagi Karena kebanjiran Orang yang mau Close out posisi Dengan cara ngesel Tapi nggak ada Bayarnya Itu risiko itu Kecil sekali Atau hampir Nggak mungkin terjadi lagi Sehingga Sehingga Kejadian Minyak batal Sampai minus lagi Di bawah Note itu juga Seharusnya Teoretically speaking Itu nggak bisa lagi Oke Jadi ini adalah Tujuan policy ini Akal infrastructure Sistem Alogaritma tradingnya Itu lebih Lebih Sesuai dengan Harga fisiknya Ya Jadi Kalau Anda Berbicara lupa Jadi enak dong Ada orang yang Mau beli minyak Dengan harga Sudah beli Dapat duit Kenyatanya nggak ada Ya Kenapa Karena Trading fisiknya Sudah tidak 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 melakukan itu Yang sampai minus-minus Itu hanya Gara-gara Trading untuk Close out positionnya Itu penjelasan Yang bisa Jonas Sampaikan Oke Nah sekarang Kalau kita bicara Tentang yang tadi Kembali lagi Ini adalah data Kurang lebih Minggu lalu Bahwa Fund manager Mulai menaikkan Posisi buy-nya Dan Anda bisa Lihat disini Posisi buy-nya Mulai naik Mulai menjadi Netlong lagi Terus yang minggu ini Ada laporan lagi Money manager Dari minggu lalu Yang sudah Menaikkan buy-nya Minggu ini Hedge fund And other money manager Purchase another 29 million barrels Ya Dan Anda bisa lihat Funds were Net purchaser Of Trimax IC WTI 24 million Barre lagi So kita sudah tahu Para pemain-pemain Besar Lastradernya itu Sekarang juga mulai Nge-buy Apa Buy Crude oil So ini juga Sebuah Fundamental Bahwa kalau kita Mau melakukan Self-put Sekarang boleh Karena kita tidak Menangkap pisau jatuh Kita tidak Melawan trend Kenapa? Karena All those big guys Yang mulai Buy-bye-bye Ya Oke Itu Dan Anda Bisa manfaatkan Self-put Di Contra oil Ya Katakan kita Standar kita Kita bermain yang 2-3 bulan Anda bisa ambil yang 48 hari Atau bahkan ambil yang jauh Aja Yang 77 hari Karena yang 77 hari Ini Expirednya itu Di saat Summer Dimana Summer itu Seharusnya menjadi The greatest demand Secara Sistetel Untuk Crude oil Anda bisa Self-put di 5 dolar Dan Anda bisa Lihat kontrak CL Yang Agustus ini Harganya masih Di 24 dolar Bukan Di 17 17 ini adalah Kontrak yang Juni Kontrak yang Agustus Di 24 Anda masih bisa Pasang strike Di 5 Ya Alasan lainnya Kenapa kita juga Merekomendasikan Self-put minyak Selain Fundamental yang Tadi dari Money Manager Alasan kedua Adalah Lockdown Lockdown Kita gak tau ya Donald Trump ini Kadang juga agak Agak Plinplan Atau bagaimana Tetapi Donald Trump Sudah ngomong Bahwa He won't Extend social distancing Guidelines Bahkan Social distancingnya itu Kayaknya Berakhir hari Kemis ini He won't Extend social Guidelines Hari Kemis Yaitu Tanggal 29 April Kemarin Makanya Hari ini kita lihat Banyak samsa Mulai naik Karena ada optimisme Pasar Bisnis mulai Kembali normal Sehingga ekonomi Bakal pulih Cuma Banyak pro And contra Sekali lagi Kenapa? Karena banyak orang Yang Mengkritik Kebijaksanaan ini Karena memang Ini belum safe Belum aman Untuk Menghentikan lockdown Seharusnya Lockdown ini masih berlangsung Karena virus corona pun Belum tertangani Dengan baik Bahkan yang facebook Pemilik Mark Zuckerberg Juga sudah memberikan Warning Against Ya against Dia gak setuju Untuk Reopening public space Too soon Oke Yang kita takutkan adalah Gelombang keduanya Lockdownnya belum selesai Penyebarannya belum tuntas Anda sudah Menghentikan lockdownnya Bisa-bisa Nanti Gelombang kedua Bumi yang terinfeksi Lebih banyak Sehingga orang Melakukan lockdown lagi So Bapak Ibu Be careful about this Karena kita sendiri Secara pribadi Kita juga mikir Seharusnya Di US Case-nya sudah sampai 1 juta lebih Seharusnya Lockdownnya Harus masih Berlangsung Tidak boleh Diberhentikan Ya Tapi mungkin Ya gak tau lah Donald Trump ini memang Sebuah sosok yang Kontroversial Mungkin dia juga Takut akan ekonominya Goyang Kalau lockdown terus-terusan Tetapi dengan Adanya berita ini Itu juga Men-support Kondisi geopolitikal Saat ini Untuk melakukan Sellput Karena kita Berangkepan Kalau memang lockdown Selesai Theoretically speaking Ekonomi Seharusnya mulai pulih Oke Terus Yang ketiga Alasan ketiga Bapak Ibu Kenapa kita Menyarankan sellput Adalah alasan teknis Sebagai option selling Salah satu Yang Kita suka adalah Kalau IV-nya tinggi Anda bisa lihat IV-nya sudah mencapai 400% Artinya Option itu Semua sudah overpriced Anda jaga jauh banget Di lima pun Anda masih bisa Mendapatkan Bidnya 69 AC82 Katakan transaksi Terjadi di 75 cent 75 cent ini Equal 750 dolar Bapak Ibu Sekali lagi Bapak Ibu Jangan expose Share-nya Open naked Selling Selalu Anda kunci Katakan setelah Saya melakukan sellput Di lima Saya kunci dengan Sellput di satu Atau paling kecil Di berapa Ya di satu Sehingga kalau Anda Melakukan sellput di lima Anda buyput di satu Limited loss Anda Cuma empat poin Di sini Anda mungkin Bayar sekitar 50 cent Di sini Anda Terima duit 75 cent Netnya kurang lebih Anda masih mendapatkan 25 cent 25 cent itu adalah 250 dolar Karena posisi Anda Tidak naked Option selling Anda melakukan Credit spread Ya Itu mungkin Marginnya Sangat kecil Mungkin marginnya Bisa cuma 2000 atau 1500 Bapak Ibu Anda bisa Lakukan ini Untuk Posisi Minyak Anda Terus Berikutnya Bapak Ibu Yang perlu Anda Ketahui adalah Kita juga Memonitor Masalah storage Atau inventory Kalau Anda lihat Tahun 2020 ini Storage-nya Sampai ketambahan Hampir 20 milion Barrel Per minggunya Dan ini Kurvanya mulai Menurun Bapak Ibu Sepanjang masa Kita tarik Sampai 15 10 tahun Terakhir Bapak Ibu Kita tidak pernah Mendapati Crude oil inventory Itu naik Sampai dalam Satu minggu 20 milion Barrel Oke Nah Terakhir Kita juga Memiliki data Yang bisa Anda Lihat adalah Ini Anda bisa lihat Crude oil stocknya Memang benar-benar Tinggi Dan sekali lagi Kita percaya Fakta fundamentalnya Sudah terrealisasi Dengan harga minyak Yang sangat rendah Saat ini Terus yang perlu Anda Lihat-lihat lagi Adalah selain storage-nya Ini Bapak Ibu Refinery Refinery itu adalah Refinery ya Kerjaannya Penghilang minyak Yang mengubah Minyak mentah Crude oil menjadi Bensin Karena demand Bensinnya Tidak ada Orang-orang Lockdown Maka Percuma Penghilang minyak ini Mengoperasikan mesinnya Dan mengolah Bensin menjadi Minyak mentah Jadi bensin Maaf ya Karena bisa lihat Refinery operating rate-nya Benar-benar Jatuh Tetapi good newsnya Sekali lagi Kita tidak menangkap Pisau jatuh Kenapa? Karena laporan terakhir Refinery operating rate-nya Mulai pick up Ya Di sini Dia mulai naik Nah Terus juga demand Karena mungkin lockdown Juga mau selesai Demand di sini Kita juga bisa lihat Demandnya juga Mulai pick up Nah Jadi Self-put kita itu Tidak sembarangan Self-put Self-put kita ini Bukan berusaha Menebak bottom-nya Dimana Kita memang benar-benar Menunggu Kedekah dan ini Setidak-tidak Tidak tambah buruk Memang masih buruk Tapi keadaan ini Membaik Oke Dan Anda bisa lihat Untuk Crude oil stock-nya Juga mulai naiknya Tidak seberapa pesat Mulai grafiknya itu Kurvanya mulai landai Seperti ini Seperti grafiknya Coronavirus Jadi Anda boleh lah Masih boleh Untuk melakukan Self-put Di CL Bapak-Ibu ya Oke Itu yang Crude oil Berikutnya Johannes mau bahas Oh iya Fundamental lain Untuk Crude oil Adalah Anda bisa lihat Number of Reck-nya Reck-nya Juga mulai turun Rendah banget Sama rendahnya Seperti di 2016 Yang pada saat Harga minyak pertama kali Jatuh Dari 100 dolar Sampai 30-an Gara-gara shell oil Dan Anda bisa lihat Jumlah Tambang-tambang minyaknya Itu juga mulai mendekati Level di tahun 2016 Pada saat Harga crude oil Bottom Oke Anda bisa lihat disitu Oke Ini money manager Saya sudah jelaskan Crude oil production-nya Juga ada Sudah dilaporkan Crude oil production-nya Itu mulai turun Nah Sekarang Itu adalah fundamental Yang minyak Nah dari minyak Jonas akan bahas Ke natural gas Nah Natural gas Ada efek bagusnya Ingat Gas sama minyak Itu produksinya Hampir sama Setiap kali Anda Ngebur minyak Pasti keluar gasnya Itu juga Sebuah production Ketika Reck-reck itu Tertutup Maka The amount of Production gas Itu bisa Berkurang juga Karena Banyak reck-reck yang tertutup Ini ada berita yang Sifatnya Cukup fundamental Bullish Buat Buat natural gas Dan Anda bisa lihat disini juga Bahwa Natural gas market Adalah sebuah market Dimana yang Demand destruction-nya Tidak separa minyak Anda bisa lihat natural gas consumption Dari sisi industrial Dari economic sector Memang saat ini Dibawah rata-rata Lima tahunnya Tetapi Anda bisa lihat Tidak separa crude oil Memang efek Efek coronavirus ini Kena ke Demandnya natural gas Tapi Kenanya cuma Ringan Tidak Tidak Signifikan Seperti minyak Dan Ini adalah data Bukan opini pribadi Jonas Bapak-Ibu Anda bisa lihat Natural gas consumption-nya Sekarang dibawah Lima rata-rata Tapi Mulai pick up juga Tapi tidak separa Seperti crude oil Dari sisi Selain dari sisi demand Kita juga Mau menganalisa Dari sisi supply Dari sisi supply Anda juga bisa lihat Nah U.S. Dry gas production-nya Itu juga mulai Masih Statement Dan bahkan Laporan terakhir Untuk minggu ini Dia mulai Create A new law Dibandingkan yang ini Artinya Demandnya Tidak seberapa Berkurang parah Tapi supply-nya juga Berkurang Sehingga kita percaya Fundamental Sektor energi Paling kuat Masih di natural gas Jadi aman Untuk melakukan Self-put natural gas Atau Jika Anda memiliki Posisi future Natural gas Itu masih boleh Melakukan Buy and hold Ini juga Sama Ini data dari lainnya Consumption di industrial Sektornya juga Mulai menurun Tapi tidak parah-parah Dan Production Nah Production-nya Ada trending Ke bawah juga Bapak-Ibu Oke So itu yang kita bisa Sharing untuk Fundamental Natural gas Nah Yang terakhir Sekarang saya Mau bahas tentang Masalah Rollover natural gas Nah Bapak-Ibu Anda bisa lihat Posisi Johannes Sekarang berubah Menjadi Self-put Nah Singkat cerita Kalau Anda Ngikutin formulanya Rumus Johannes Yang saya bagikan DWA Group Buat para member LH Kalau saya memilih Strike di 1,9 Di sini saya Menerima premis Sekitar 1,84 Atau kita bulatkan 1,85 1,900 Kalau dikurangi 0,185 Itu jatuhnya Kurang lebih Di 1,715 Yes Apa yang terjadi Bapak-Ibu Jadi waktu Kemarin Waktu hari H expired Saya tutup Posisi future Saya di 1,75 Nah Begitu saya tutup Kalau saya Pengen melanjutkan Perjuangan Buy and hold Natural gas saya Saya masuk ke Kontrak berikutnya Itu kena gap Gapnya sekitar Hampir 150 poin Jadi itu Sangat merugikan Yang Johannes Lakukan adalah Saya melakukan Self-put di 1,9 Kenapa? Ketika saya Melakukan self-put Di 1,9 Saya menerima Premis Menerima Premis 185 poin Sehingga Ibaratnya Kalau strike 1,9 Put ini ITM lagi In the money Maka self-put ini Akan berubah Menjadi future Dimana Cost basis saya Walaupun saya Self-put 1,9 Tetapi Saya terima Duit 185 Sehingga Ibaratnya Ini adalah Buy future Secara sintetik Karena Menggunakan Option On cost Buy future Saya itu Di 1,7 1,5 Which is Sesuai Dengan Harga natural gas Di bulan lalu Pada saat saya Close out position Artinya Saya melanjutkan Perjuangan Buy and hold Tetap dari Angka 1,715 Dan tidak Kena gap Oke Nah Pak Kalau ternyata Harga natural gas Di atas 1,9 Bagaimana Maka Contract option Ini kan Tidak bisa Berubah lagi Jadi future It's okay It's also It's a win-win Solution Gitu loh Kenapa Artinya Perjuangan Buy and hold Natural gas Anda Itu berakhir Di 1,9 Oke Karena Anda Bagaimana menerima Premis 185 Poin ini Sehingga Untuk next period Teknisnya Adalah Anda ingin Melanjutkan Buy and hold Anda Di 1,9 Apa yang Mesti Anda Lakukan Yang mesti Anda Lakukan Anda ulangi Lagi Prosesnya Anda harus Self-put Lagi Pilih Strike Strike Pilih Strike Setelah Anda Pilih Strike Strike Di 2 Atau Di 2,1 Strike Yang Anda Pilih Kalau Dikurangi Premi Yang Anda Terima Dari Strike Itu Yang Anda Pilih Tadi Itu Harus Equal Di Angka Perjuangan Terakhir Terakhir Yaitu Harus Sama Dengan 1,9 Sehingga Anda Bisa Mengulang Proses Ini Terus Menerus Sehingga Secara Tidak Langsung Anda Bisa Memiliki Sebuah Exposure Seperti Ada Buy and hold Future Natural gas Tetapi Tidak Terkena Gap Oke Nah Yang terakhir Bapak Ibu Kita Terkadang Menggunakan Sebuah Strategi Yang Namanya Vertical Put Kalau Anda Ngikutin Workshop LHaving Group Anda Bisa Lihat Kita Memanfaatkan Bahwa Tidak Ada 12 Bulan Hijau Berterus Terusan Atau 12 Candle Monthly Merah Terus Terusan Nah Untuk G GC Atau Goal Kita Sudah Ada Sebuah Indikator Bahwa Malam Ini Saya Akan Melakukan Vertical Spread Put GC Itu Sistemnya Bekerja Pokoknya Bulan Depan Periode Depan GC Monthly Candlenya Harus Merah Kenapa? Karena Sudah 5x Hijau Bapak Ibu Nah Saya Bisa Lakukan Ini Dan Buat Anda Yang Mau Mengikuti Anda Bisa Juga Melakukan Ini Karena Murni Ini Matematika Tidak Ada Analisanya Murni Matematika Probabilitas Dan Statistika Karena Sudah 5x Candle Mandinya Hijau So Yang Anda Lakukan Kalau Kita Buka Di GC Anda Bisa Lakukan Seperti Ini GC Kalau Anda Menggunakan Think Or Swim TD Ameritree Juga Ada Mengalami Sedikit Kerugian Waktu Minyaknya Harganya Sempat Minus Itu Setelah Anda Melakukan GC Anda Melakukan Vertical Put ATM At The Money Sebentar Kita Tunggu Datanya Keluar Gold Oke Gold Cukup Tinggi Kita Oba Jadi Money Nah Lupa Money Mana Nggak 5 Hijau Berturut Turut Memang Kita Tidak Menggunakan Money Chart Yang Ada Di Charting Ini Tetapi Kita Menggunakan Yang Sudah Kita Adjust Sesuai Dengan Expiration Date Anda Bisa Lihat Expiration Date Nggak Persis Akhir Bulan Itu Ketemu 5 Kali Hijau Oke Maka Anda Pilih Yang Sisa 1 Bulan Yaitu Yang Sisa 26 Hari Spread Single Ini Anda Jadikan Vertical Dan Anda Melakukan Vertical Put Nah Disini Harga Gold Sekarang Di 17 18 Maka Saya Akan Mengambil 17 15 Dan 17 20 Artinya Gold Ini Harus Penutupan Bulan Depannya Di bawah 17 15 Sehingga Membentuk Candlenya Merah Anda Bisa Lihat 2 3 4 Nah Ini Anda Bisa Masukkan Langsung Anda Tawar Aja Limit Baik Di Tengah Tengah 2 5 5 Anda Ordenya GTC Aja Enggak Sakti Kalau Dapat Ya Sudah Kita Execute Order Ini Kalau Enggak Dapat Ya Sudah Jangan Dilakukan Ini Murni Karena Sudah 5 Kali Candle Job Oke Semoga Informasi Dan Penjelasan Johannes Bisa Membantu Stay Safe Bapak Ibu Kita Semoga Berdoa Agar Masalah Epidemi Corona Ini Segera Berakhir Thank You